Assalamualaikum teman-teman buat yang pertama kali mampir di channel ini selamat bergabung nah kali ini saya mau berbagi ke teman-teman ini adalah resep rahasia membuat apam gula merah yang benar-benar tidak bantat ini teman-teman bisa lihat seperti apa penampakan dalamnya kok jadi bisik-bisik ya ini saya kasih lihat ke teman-teman ini apamnya benar-benar tidak bantat dalamnya seperti berongga ini teksturnya dia empuk banget teman-teman dan lembut banget tuh rasanya juga enak banget teman-teman wajib cobain resep yang ini karena resep ini saya racik anti gagal teman-teman bantu saya membangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe oke teman-teman sekarang kita langsung ke proses membuatnya ini sebelumnya saya mau menyiapkan cetakannya dulu karena saya bikin apamnya kepengen bentuk bunga mawar jadi ini cetakannya saya oles dulu dengan minyak goreng kalau teman-teman pakai loyang bisa juga loyangnya wajib dioles dengan minyak goreng ya supaya nanti mudah melepasnya kemudian saya menyiapkan kelapa parut ini saya kukus dengan garam kelapa parutnya yang sedang matangnya ya nah berikutnya kita menyiapkan gula merah ini sekitar 150 gram kemudian saya kasih air airnya 300 ml teman-teman saya tambahkan sedikit garam ini cuma sekitar 1.4 sendok teh dan disini saya menambahkan santan saya pakai kara kemasan yang segitiga begini ini pakainya sedikit saja sekitar setengah bungkus nah sudah cukup segini saja lalu ini kita aduk-aduk aduk sebentar dan kita masak di atas api yang kecil saja ini sambil kita aduk jangan ditinggal sampai dia nanti gula merahnya larut dan air ini mendidih kita sisihkan dulu sampai dia dingin sambil menunggu sekarang kita menyiapkan ragi dikasih air sedikit saja begini teman-teman lalu kita aduk ini untuk mengetes apakah ragi yang kita pakai masih aktif atau tidak jadi ini kita diamkan dulu sebentar sekitar 10 menit kalau nanti raginya berbuih atau berbusa seperti ini artinya ragi yang kita pakai masih aktif nah kalau raginya sama sekali tidak berbuih teman-teman jangan pakai karena pasti hasilnya gagal oke sekarang kita lanjut kita masukkan tepung beras ini saya kasih takarannya pakai sendok makan ke teman-teman pakainya 15 sendok makan munjung atau kalau dihitung pakai timbangan ini sekitar 150 gram kadang-kadang kan teman-teman tidak ada timbangan dan kepengen minta takaran sendok nah selanjutnya saya memasukkan cairan gula merah tadi yang sudah didinginkan teman-teman ingat ya jangan memasukkan cairan gula merah yang masih panas karena cairan panas bisa mematikan lagi akhirnya nanti hasilnya bakal bantat ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata jadi nanti jangan sampai ada tepung yang masih bergerindil kalaupun masih ada tepung yang bergerindil untuk lebih meyakinkan lagi teman-teman tinggal saring saja seperti ini ini jadi kotoran dari gula merah pun akan ikut tersaring ya karena kadang-kadang kalau kita pakai gula merah kadang itu masih ada kotorannya jadi kalau kita saring seperti ini kita bisa lebih yakin bahwasannya adonan kita ini bersih ya gerindilnya pun sudah tidak ada lagi oke kalau sudah seperti ini adonan sudah selesai sekarang biarkan adonannya istirahat dulu kita biarkan dia istirahat kita tutupin dengan kain bersih atau dengan plastik ini kita diamkan 1 jam setelah 1 jam adonannya menjadi seperti ini dia bagian atasnya seperti berbusa atau berbuih teman-teman aduk saja sedikit seperti ini supaya dia tercampur merata nah berikutnya sudah deh adonan ini kita tuang ke dalam cetakan yang tadi sudah kita siapkan saya tuang satu centong satu centong seperti ini jadi jangan sampai terlalu penuh sampai ke atas ya oke ini kita tuang sampai semua adonan habis kalau teman-teman pakai satu loyang besar juga bisa jadi langsung tuang saja semua adonan ke satu loyang besar itu dan ini kita sambil memanaskan panci kukusan karena adonan ini kan mau kita kukus jadi panci kukusannya harus benar-benar sudah panas airnya sudah mendidih di bagian bawahnya baru kemudian adonan ini kita masukkan ke dalam panci kukusan kita susun saja di dalam satu persatu hati-hati ini panas banget kita susun disini nah teman-teman bagian atasnya nanti kita siapkan serbet ya untuk menutup adonan ini supaya tidak kena tetesan air saat mengukus kita tutup pancinya dikasih kain seperti ini kita kukus cuma perlu waktu sekitar 10 menit apam ini sudah matang nah seperti ini teman-teman apamnya mengembang dan seperti ada bolong-bolong itu tandanya apamnya bagian dalamnya punya rongga kita keluarkan dulu dari panci kukusan ini kita dinginkan dulu sebentar sebelum kita keluarkan karena kalau mau dikeluarkan panas-panas kasihan tangannya teman-teman ya kita dinginkan dulu sebentar ini apamnya enak banget kalau lagi bulan puasa begini dipakai buat bukaan atau teman-teman yang kepengen jualan misalnya nanti setelah Ramadan kepengen jualan apam ini pagi-pagi biasanya ini enak juga dimakan buat sarapan silakan teman-teman pakai resep ini ini apamnya seperti ini ya hasilnya sekarang setelah ini sudah mulai dingin apamnya sudah bisa kita keluarkan dari dalam cetakannya teman-teman ini hasilnya dapatnya sekitar berapa ini ya tiga lupa saya hitung berapa totalnya nanti saya cantumkan saja di video ini berapa hasil satu adonan ini ini hasilnya teman-teman yang sudah dikeluarkan bentuknya bentuk mawar karena saya pakai cetakan mawar nah ini langsung saja kita taruh di atas kelapa parut yang sudah kita kukus tadi jadi ini ngeluarinnya enak banget karena cetakannya sudah kita kasih minyak goreng saya pernah ngetes mengukus tanpa minyak goreng akhirnya mengeluarkannya agak-agak susah jadi teman-teman saya ingatkan wajib mengoles cetakan dengan minyak goreng sudah selesai teman-teman ini siap disajikan dan saya mau kasih lihat ke teman-teman seperti apa penampakan bagian dalamnya jadi ini apamnya dalamnya itu berongga teman-teman ini tandanya ragi tadi bekerja dengan baik ya adonannya jadi berongga seperti ini dia tidak bantap apamnya tidak bantap sama sekali mumpuk banget dan ini lembut banget ini kalau dicobain teman-teman ini rasanya enak banget kurih banget apalagi kelapa parutnya kan tadi dikasih garam sedikit ini enak banget lembut banget teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe kalau ada pertanyaan atau saran silahkan komen ya dan jika video ini bermanfaat silahkan share ke medsas kalian sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati